Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan menjelaskan cara menentukan panjang dan lebar miniatur dan juga cara menentukan skala disini ada sebuah contoh soal misalnya sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang setelah diukur ternyata panjangnya 32 meter dan lebarnya 17 meter Andi akan membuat miniatur kolam renang dengan lebar 40 cm jadi disini ceritanya lebarnya sudah ditentukan 40 cm kemudian tentukan panjang miniatur kolam renang tersebut berserta skalanya jadi lebar miniatur itu tergantung yang ditentukan kalau yang ditentukan 40 cm ya kita gunakan 40 cm kalau yang ditentukan lebarnya mau 50 cm ya 50 cm kalau lebarnya mau 52 cm ya 52 cm kalau lebarnya mau 80 cm ya 80 cm nah disini ternyata yang diinginkan Andi adalah ingin membuat lebarnya 40 cm nah caranya adalah pertama tulis dulu perbandingannya jadi ini ada dua cara boleh dengan cara menentukan skala terlebih dahulu kemudian mencari panjang atau juga mencari panjang miniatur kemudian baru menentukan skala dengan dua cara itu sama saja hasilnya nah saya akan coba menjelaskan cara menentukan panjang miniatur dulu menggunakan perbandingan setelah itu baru menentukan skala dan saya juga nanti akan menjelaskan cara menentukan skala kemudian baru menentukan panjang jadi matematika banyak cara cara yang pertama dulu ya saya akan menentukan panjang miniatur yaitu dengan cara perbandingan panjang miniatur banding panjang sebenarnya kita tulis dulu ya disini ya cara yang pertama ya panjang miniatur banding panjang sebenarnya nah disini panjang miniatur akan sama dengan lebar miniatur banding lebar sebenarnya gitu nah disini panjang miniatur kan belum ada kita sebut sebagai X X banding panjang sebenarnya panjang sebenarnya kan ada nih 32 meter kita jadikan centimeter berarti 32 meter jadi cm itu kan jadinya 32 dikali 100 ya berarti 3200 jadi kalau dari meter dijadikan cm itu dikali 100 meter desi cm gitu kan dua langkah kan berarti dikali 100 dikali 100 ya dari meter ke cm ini juga sama 17 meter dikali 100 tapi tulis dulu lebar miniaturnya berapa tadi lebarnya 40 cm berarti semuanya dalam bentuk cm ya ini juga dalam bentuk cm banding lebar sebenarnya juga dijadikan cm 17 meter jadikan cm dikali 100 berarti 1700 cm nah ingat ya perbandingan semuanya dijadikan cm dulu nah setelah ini kemudian kita tinggal kalikan silam ya x dikali 1700 akan sama dengan 3200 dikali 40 ini kali ini ya x dikali 1700 berarti hasilnya 1.700 x ya sama dengan 3200 dibagi dikali 40 3200 dikali 40 gitu nah ini hasilnya berapa gitu kan 3200 dikali 40 nah 32 dikali 4 1.28 ya berarti ini boleh boleh ditulis dulu aja ya biar nanti carat-carat ya sebentar ini x berarti kan x sama dengan ini kali ini bagi ini ya 3200 kali 40 dibagi 1.700 nah ini kan bisa dicoret-coret ya karena ini perkalian dan pembagian tidak ada penjumlahan itu boleh dicoret 0 nya coret 2 coret 2 gitu kan nah kemudian hasilnya hasil selanjutnya x nya berapa x sama dengan berarti 32 kali 40 ya 32 kali 4 kan 128 gitu ya 32 kali 40 berarti tambah 0 1 karena ini ada 0 nya 32 kali 4 kan 128 0 nya 1 lalu dibagi ini tinggal 17 ya 17 nah ketemu x nya atau panjang miniaturnya berapa 1280 dibagi 17 itu hasilnya 75 29 seperti itu jadi ini panjang nanti panjang miniaturnya adalah 75 29 cm gitu ya nah disini tulisnya panjang miniatur panjang miniatur sama dengan 75 25 29 cm nah sekarang menentukan skala cara menentukan skala itu mudah jadi skala itu panjang atau jarak pada gambar atau pada miniatur atau pada peta banding panjang atau jarak sebenarnya seperti itu kalau disini kan miniatur ya berarti panjang miniatur banding panjang sebenarnya atau juga boleh lebar miniatur banding lebar sebenarnya itu juga boleh kalian tinggal pilih kalau saya sih lebih memilih bilangan yang lebih kecil ini 17 kan lebar kan lebih kecil daripada panjang kan nah makanya kita tulis perbandingannya mencari skalanya saya menggunakan lebarnya saja jadi skala itu boleh mencecara mencari boleh lebar miniatur banding lebar sebenarnya atau panjang miniatur banding panjang sebenarnya jadi boleh salah satu nah sekarang saya ingin menggunakan bilangan yang kecil saja sama nanti lebar miniatur disini disoal itu lebar miniaturnya adalah 40 cm berarti lebar miniatur 40 cm banding lebar sebenarnya tadi sudah ada yang lebar sebenarnya 17 meter berarti 1700 cm karena meter kan dijadikan cm lalu setelah seperti ini boleh coret-coret juga ya nah ini boleh coret-coret seperti ini nah yang ini dibagi 4 yang bawah dibagi 4 juga 4 banding 170 gitu kan ya sama dengan nah disini ini tinggal disederhanakan aja yang atas atau pembilang dibagi 4 penyebut juga dibagi 4 ini dibagi 4 yang ini juga dibagi 4 dibagi dengan bilangan itu sendiri agar ketemu 1 nanti skalanya kan 1 banding 170 170 dibagi 4 berapa gitu kan ya nah ini disini ketemunya 42,5 jadi skalanya itu 1 banding 42,5 gitu itu cara menentukan panjang miniatur dan cara menentukan skala bagaimana jika kita ingin menentukan skalanya terlebih dahulu baru menentukan panjang miniatur itu juga boleh skalanya misalkan sudah ditentukan ya ini skalanya kita carinya seperti ini sama sekarang kita akan mencari panjang miniaturnya dengan menggunakan skala itu juga boleh berarti panjang miniatur sama dengan skala kali panjang sebenarnya ya sekali kali panjang sebenarnya berapa skalanya 1 banding ini kan skala ya ini skalanya 1 banding 42,5 kali panjang sebenarnya berapa panjang sebenarnya adalah berapa tadi panjang sebenarnya itu 32 meter ya panjang sebenarnya di sini ada 32 meter ya berarti 3200 cm jadi dijadikan cm ya nah hasilnya adalah 1 kali 3200 dibagi 42,5 1 kali 3200 kan tetap 3200 dibagi 42,5 maka hasilnya adalah tetap sama 75,29 nah di sini juga anak-anak bisa ini ya bisa membulatkan juga boleh ya skalanya jadi misalkan 1 banding 42 menggunakan pendekatan gitu kalau misalkan membuat miniatur harus pakai koma-koma juga misalkan sulit untuk mencari eh untuk ininya mengukurnya gitu juga boleh dibulatkan yang penting yang penting jangan terlalu jauh ya hasilnya ya yang penting ini pembulatannya jangan terlalu jauh itu anak-anak nah berarti tinggal anak-anak tinggal mengukur panjang dan lebarnya saja panjang miniaturnya sudah ketemu 75,29 cm lebar miniaturnya yaitu adalah 40 cm jadi disini kalau misalkan miniatur itu membuatnya kurang lebih seperti ini jadi panjang miniaturnya tadi adalah 75,29 cm dan disini lebarnya adalah 40 cm baru dibuat miniatur kolam renang gitu ya misalnya ya seperti itu anak-anak ini contoh saja silahkan kalian pelajari lagi tentang perbandingan kemudian juga materi tentang skala semoga video ini bermanfaat dan bagian anak-anak yang masih bingung bisa tanyakan ya terima kasih sekali lagi kurang lebihnya saya memaaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh